Prinsipnya kan orang tua itu ditugaskan untuk menjaga. Menjaga itu maknanya luas sih ya. Merawat, gimana caranya barang yang diamanahkan tidak kotor, tidak rusak, tidak dicuri, tidak diambil orang. Benar-benar kadang-kadang lebih memperhatikan apa yang diamanahkan ketimbang yang memang sudah milik kita sendiri. Nah kalau dengan barang, titipan orang, kita benar-benar ngejagain. Takut orangnya kecewa, takut saat diambil ternyata rusak, takut nanti kotor, takut segala macam ketakutan itu tumbuh dalam diri ini. Apalagi yang menitipkan adalah Allah. Makanya Dan seterusnya itu menjadi satu warning bahwa kamu, ayah, ibu, orang tua, kamu harus punya rasa khawatir saat kamu dititipkan anak. Karena kalau orang sudah khawatir, lahirlah rasa ingin menjaga, takut kecewa, takut gak bisa, takut nanti marah yang menitipkan. Nah bermula dari rasa khawatir itu, aduh bukan punya gue, tapi kalau rusak kan gue ganti, beli gak bisa, ganti bisa. Nah karena khawatir akhirnya benar-benar dirapihin, benar-benar dijagain. Nah begitulah Allah mengajarkan pada setiap orang tua, modal pertama yang harus ada dalam hatinya adalah kekhawatiran. Takut kalau tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Tapi karena berangkatnya sih dari itu, memang kita khawatir gitu. Tapi kan pada pelaksanaannya, cara kita menjaganya itu kadang-kadang ya itu ada yang macam-macam, keras. Nanti dibilang, jadi orang tua kok keras banget, kalau gak dikerasin kita takutnya dia jadi nyeleweng dari amanah kita. Nah itu gimana sih? Pengetahuan orang tua terhadap usia anak saya rasa juga penting. Anak TK, pasti TK. Belum balik, udah dipaksa. Ya jemput dong, kalau TK tapi dikembangkan. Belum balik, tapi sudah dipaksa seperti orang balik. Wajib nak, kamu bagai jilbab nak. Dari pagi, siang, sore, malam di luar rumah, masih TK. Secara pendidikan, kurang pas. Jangan main. Buang-buang waktu. Padahal itu usia dia bermain boneka. Dia bermain dengan teman-temannya. Nanti ada usia dimana, dia akan tinggalkan permainan itu. Dia masuk fase berikutnya. Masuk tahap berikutnya. Sampai nanti sudah seperti ini. Sudah tak mau lagi main boneka. Mau dipaksa main boneka juga. Enggak lah. Bukan fase gue nih main boneka. Kalau umur segini berarti main apa Ustaz? Main yang gini-gini loh. Olahraga rohnya. Iya, rup, rup. Rup. Gak tau, gak tau. Gak tau. Rup. Lapon. Mainin lapon. Rup. Dan ini loh. Iya, iya, iya. Beda lagi mainannya. Betul, betul. Kasih kecil mobil-mobilan. Jangan kasih mobil beneran. Udah gede. Mobil beneran. Mobil beneran. Enggak kan mau lagi main mobil-mobilan. Nah, orang tuh harus paham. Ada fase, usia, masa, dimana anak jangan diganggu. Kalau memang itu adalah usia permainan. Dan anak harus diberikan pendidikan. Kalau memang sudah masuk masa usia pendidikan. Dan anak harus diberikan tanggung jawab. Kalau kita ingin mendidik anak menjadi dewasa. Kamu gak ke JNPR? Gak apa-apa. Tapi ingat. Uang jajan berkurang. Oke, iya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih, Ustadz. Katanya ini adalah curhatan dari teman-teman kita ya. Dalam gurung Pak Issa. Issa teman kita. Iya. Ustadz. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kesanggupan, ketidaksanggupan. Pokok eh. Nah itu otoriter sudah. Pokoknya gue gak mau tahu. Yang penting. Nah itu pimpinan itu. Tapi kalau pemimpin. Ada apa?